Abubakar Syedik R.A. sepanjang hidupnya penuh dengan kisah-kisah kedermawanan terlalu banyak jika dikisahkan dalam sebuah kitab atau sebuah risalah telah diketahui pada peristiwa tabuk ketika Rasulullah SAW menganjurkan agar para sahabat menginfakkan hartanya maka Syedina Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya dan ketika Rasulullah SAW menanyakan apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ia menjawab aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya kisah beliau ini banyak ditulis di kitab-kitab termasuk kitab hikayatut para sahabat kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana pengorbanan, kesolehan, kesolehannya terhadap orang lain dan kedermawanannya dalam menggunakan harta untuk mencapai redo Allah SWT jika kita memiliki kebajikan seperti itu maka pada tingkat tertentu setiap orang akan mengagumi kita setiap orang akan senang kepada kita bagi para sahabat R.A.J.Main hal seperti ini sudah biasa dalam kehidupan mereka terhadap Abu Bakar R.A.W. dikatakan bahawa Allah SWT telah menguji keluhuran budinya dalam Al-Quran Surat Al-Lail ayat 17-21 Bismillahirrahmanirrahim dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkannya padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nekmat kepadanya yang harus dibalasnya tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari redo Rabnya yang maha tinggi dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan Quran ayat ini menegaskan suatu derjat yang sangat tinggi dalam pengabdiannya kepada Allah SWT dan ia tidak mementingkan dirinya sendiri wajar jika ia dihargai seperti itu sebagai balasan dari kebaikannya namun hal itu tidak dapat dibandingkan dengan suatu kemuran hati jika dilakukan dengan inisiatif sendiri Ibnu Zawzi rahmatullahi alaih berkata para alim ulama sependapat bahwa ayat-ayat ini diwahyukan berkenaan dengan Abu Bakar dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda tiada harta seseorang yang lebih bermanfaat bagiku daripada hartanya Abu Bakar RA menengar kata-kata ini Abu Bakar menangis dan berkata Ya Rasulullah SAW Apakah diriku dan hartaku milik seseorang selain engkau hadis ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat dengan riwayat yang berbeda-beda dalam suatu riwayat Sa'id bin Musayyab Rahmatullahi alaih menambahkan Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar seperti hartanya sendiri Urwah RA mengatakan bahawa pada hari ketika Abu Bakar RA memeluk Islam beliau memiliki 4.000 dirham dan ia menggunakan semuanya untuk Rasulullah SAW yakni untuk mencari reda Allah hadis lain mengatakan bahawa pada hari ketika Abu Bakar RA memeluk Islam ia memiliki 40.000 dirham dan ketika ia berhijrah ke Madinah ia memiliki tidak lebih dari 5.000 dirham seluruhnya telah dipergunakan untuk berbagai keperluan agama dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang disiksa karena memeluk Islam Abdullah bin Zubairah Dulanun berkata Abu Bakar sering membeli hamba-hamba sahaya yang lemah kemudian memerdekakannya suatu ketika ayah beliau Abu Kuhafah berkata kepadanya jika hamba-hamba itu engkau bebaskan aku berpendapat sebaiknya engkau memilih yang bertubuh kuat sehingga mereka dapat menolongmu suatu saat apabila engkau membutuhkannya Abu Bakar RA menjawab aku tidak memerdekakan mereka untuk kepentinganku ku lakukan semua itu semata-mata untuk mendapatkan reda Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena menolong yang lemah adalah jauh lebih besar daripada menolong yang kuat hadis lain menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda tidak ada orang yang membantuku dengan kebaikan tanpa imbangan dariku baginya kecuali Abu Bakar Roti Lanhu sesungguhnya ia telah membantuku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang membalasnya pada hari mahsyar dan tidak ada harta seseorang yang demikian berfaindah bagiku melebihi hartanya Abu Bakar RA Allah subhanahu wa ta'ala